selamat menikmati ketika memang surga apakah memang langsung bisa bahasa Arab atau seperti Allah mohon penjelasannya makasih jadi bahasanya ahli surga berarti bahasa Arab juga guru kami di Jawa Timur mengatakan bahasa Arab ini bahasa tertua bahasa tertua dan bahasa yang abadi kenapa? karena kita tahu kan di surga itu orang ngomong bahasa Arab manusia pertama di surga Nabi Nabi Adam bahasa Arab juga ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan Nabi Adam Al-Asma dan seterusnya terus bagaimana Nabi Ibn Asib kita yang gak bisa ngomong bahasa Arab nanti kalau ngomong itu sih gampang banget gak usah khawatir yang penting jangan benci bahasa Arab jadi itu sadar gak antum bisa bahasa Indonesia siapa yang ngajarin itu subhanaman antaqa wa alham Al-Hadhiwabdu'ala bin alwi al-haddad di dalam salah satu karya itu yang mengatakan mahasuci Allah zat yang membuat kita ini bisa berbicara dan mengilhamkan kita kita itu bisa ngomong papa, mama ngomong ini itu segala macam itu yang bikin kita ngucap siapa? Allah yang bikin kita bisa berbicara? Allah yang memberikan kita pemahaman ini dan itu Allah sebagaimana Allah memberikan pemahaman itu kepada kita di dunia di akhirat pun nanti seperti itu apalagi dikubur juga kan nanti malaikat langsung gak mungkin kita nyaman roh buka saya kagak sempat belajar bahasa Arab malaikat maafin lah bahasa Indonesia aja ngomong ya kalau bisa gak mungkin itu udah di antokahullah Allah akan membuat kita berucap dengan amal-amal kita begitu itu itu hal yang yang mudah bagi Allah kalau ada orang belajar sebentar dikasih ilmu ladini maulah ya hari syurga sebentar buat Allah dikasih langsung semuanya faham jadi puas-puasin nanti ngomong betawi sekarang nanti di syurga habis dibahas soalnya nanti puas-puasin sekarang ngomong betawi sunda puas-puasin sekarang nanti di sana kita ketemu bahasa Arab semuanya ngobrol bahasa Arab asyik ya halau sahla kebhala wala ahad ikhwanak syufi masjid bin syahra huaywa kunna awal najlis marah fi bahasa ilmi adhanam al-habib fulan ustaz fulan ngomongen bahasa Arab si Udin masih cimong bahasa Arab sudah hilang bahasa kita sudah hilang jadi yang penting dari sekarang kita baca quran ngerapih insya'ahu buat Allah gampang Allah A'la